Halo Brother, welcome back to my channel. Di video kali ini, saya akan memberikan tutorial cara membuat intro. Seperti apa intronya? Ini dia. Nah, untuk aplikasi yang biasa saya gunakan adalah Cane Master, yang bisa kalian download di Playstore atau pada link yang sudah saya siapkan di deskripsi. Sebelum memulai tutorialnya, jangan lupa untuk subscribe channel ini, dan aktifkan loncengnya agar kalian mendapat notifikasi dari video-video saya berikutnya. Langsung saja, ini dia tutorialnya. Oke, disini saya sudah masuk aplikasi Master. Kita pilih buat baru, kemudian pilih aspek rasio 16 banding 9. Langkah pertama disini, kita akan memasukkan template videonya. Kita menggunakan yang ini. Oke, selanjutnya kita perbesar terlebih dahulu. Kira-kira di timeline 4 detik. Kita akan memasukkan foto. Pilih lapisan, lalu pilih media. Masukkan foto untuk profil Instagram. Disini saya menggunakan foto profil Instagram. Selanjutnya, disini kita pilih pemangkas. Lalu aktifkan untuk topengnya. Lalu untuk bentuk, kita pilih lingkaran. Geser hingga muncul garis suara merah. Kemudian kita posisikan di tengah-tengah. Kalau sudah, checklist. Selanjutnya, kita tempatkan di tengah-tengah. Di bawah tulisan Instagram. Lalu kita perkecil. Kita paskan kira-kira disini. Oke, kalau sudah, kita perkecil. Lalu kita samakan durasinya dengan videonya. Kita potong. Pangkas ke kanan. Oke, selanjutnya disini kita akan memberi animasi masuk untuk fotonya. Pilih animasi masuk. Kemudian kita pilih yang seka ke atas. Untuk durasinya kita buat di 0,5 detik. Oke, kalau sudah langkah selanjutnya kita akan memberi teks di bawah foto profil. Kira-kira durasinya di 6 detik. Yang ini. Kemudian pilih lapisan. Lalu pilih teks. Disini kita akan memasukkan teksnya. Yaitu username Instagram. Disini kebetulan saya menggunakan akun Instagram saya. Kemudian kita pilih warna untuk teksnya. Disini saya menggunakan warna hitam. Kemudian kita geser. Samakan durasinya. Teksnya kita tempatkan di bawah foto profil. Lalu kita akan memilih jenis hurufnya. Disini saya menggunakan huruf yang ini. Opin reguler. Kalian bisa mendownloadnya di Asset Kinemaster. Oke, selanjutnya disini kita pilih teksnya. Disini kita akan memberi animasi masuk untuk teksnya. Disini gunakan yang memudar. Lalu checklist. Oke, selesai. Maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Oke, selanjutnya langsung saja kita akan menyimpannya. Pilih icon yang ini. Lalu pilih export. Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah berkunjung ke channel ini. Apabila kalian suka dengan video ini. Silahkan like dan share. Dan dukung terus untuk perkembangan channel ini. Agar membuat tutorial bermanfaat lainnya. Dengan cara klik subscribe. Dan aktifkan loncengnya. Agar kalian mendapat notifikasi. Dari video-video saya berikutnya. Terima kasih. Salam tutorial. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax